Intro Dalam kurun waktu 2 bulan, posek kembangan Polres Metro Jakarta Barat mengungkap sebanyak 2 kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dari kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan 3 pelaku dari kasus yang berbeda, diantaranya berinisial SAP, MF alias B, dan RM alias M. Ironisnya, dari penangkapan kasus pencabulan tersebut dilakukan terhadap pelaku SAP dan RM yang masih merupakan seorang pelajar. Kapose kembangan Kompol Hoiri didampingi KPAI Putu Elvina, Ketua MUI Jakarta Barat Kiai Haji Abdul Rahman Sohe dan P2TP2A Siti Nur Hayati mengatakan pengungkapan ini sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian segenap pihak menangani kasus tersebut karena berdampak untuk masa depannya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenalkan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun gurungan penjara. Dekan-dekan sekalian dalam kurun waktu 2-3 bulan ini jajaran kose kembangan ini sudah mengungkap kurang lebih 5 kasus yang sama. Artinya kalau, mohon maaf, bukan kami membenarkan pemakosaan ke pencabulan, kalau dewasa sama dewasa, bukan kami maklum ya, ini pelakunya anak, korbannya juga anak. Ini yang membuat kita perhatikan pekan-pekan sekalian. Ini terjadi. Dan Alhamdulillah, semua kami ungkap. Yang pertama, sama terkait kasus persetubahan dan atau pencabulan. Untuk kasus yang ini terjadi kurang lebih bulan, dari pertengahan bulan Januari, tepatnya tanggal 14. Jadi ini dilakukan oleh 2 orang, yang satu dewasa, yang satu anak-anak umur 16. Korban juga anak-anak. Nah yang kedua, kurang lebih 5 hari yang lalu, korbannya perempuan, anak-anak umur 17 tahun 6 bulan, pelakunya umur 15 tahun 2 bulan. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.